Saya akan menampilkan satu materi ya, penjelasan paradigma ini. Kita bahas mengenai paradigma ilmu. Nah yang pertama, apa itu paradigma? Paradigma ini adalah tradisi intelektual, landasan berpikir, yang dalam keilmuan atau penelitian digunakan paradigma ini. Secara umum paradigma ini juga terus mengalami perubahan dan perkembangan. Misalnya ada positifisme, post-positifisme, konstruktifisme, dan kritis. Ini akan dijelaskan nanti di bawah ya. Oke, jadi setelah sekalian istilah paradigma itu, berasa dari seorang ahli yaitu Mas Kun ya, yang memberikan satu gambaran bahwa paradigma itu adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari. Jadi perkembangan ilmu itu, itu selalu terjadi secara kumulatif ketika ada perubahan paradigma dari setiap waktu, waktu-waktu tertentu, maka paradigma keilmuan itu mengalami perubahan. Jadi paradigma ini pandangan yang dominan dalam suatu bidang keilmuan pada waktu tertentu, seiring dengan kemajuan ilmu itu akan mengalami perubahan. Meskipun kadang paradigma lama itu belum ditinggalkan sama sekali, tapi sudah muncul lagi pandangan baru atau paradigma baru. Jadi seorang sekalian, paradigma itu berbeda-beda ya, berbeda-beda kajiannya. Ketika kita membahas satu paradigma, maka otomatis cara pandang kita berbeda kalau kita menggunakan paradigma yang lain. Karena memang setiap paradigma itu dibangun dengan cara berpikir yang berbeda. Nah di sini paradigma sering dianggap atau memiliki kesamaan dengan istilah perspektif atau pendekatan. Walaupun sebenarnya ada perbedaan juga. Paradigma itu sebenarnya lebih besar ya, dibanding perspektif. Kalau pendekatan itu biasanya berkaitan dengan teorinya. Kalau perspektif itu dia lebih besar sedikit dari teori, dia semacam kumpulan teori ya. Kalau paradigma dia lebih besar lagi ya. Tapi untuk memudahkan, tidak apa-apa kita anggap ini sebagai satu pengertian yang sama atau hampir sama ya. Nah seorang sekalian, saat ini sudah berkembang ada empat paradigma. Ada empat paradigma dalam ilmu sosial yang berkembang saat ini. Yang pertama, paradigma positifistik. Ini adalah satu cara pandang yang melihat masalah-masalah yang melihat segala sesuatu itu secara objektif punya sebab akibat jika maka kemudian menganggap pengirim itu aktif dan penerima itu pasif. Jadi pengirim itu aktif, penerima itu pasif, mengikuti hukum alam dan biasanya kalau kita melakukan penelitian dengan pendekatan positifistik itu kita menggunakan kuantitatif. contohnya pengaruh menonton TV terhadap perilaku. Ini kan ada judul-judul penelitian begini. Pengaruh menonton TV terhadap perilaku, pengaruh penggunaan internet terhadap peningkatan prestasi belajar, ya. Nah ini positifistik ini. Kena menganggap menonton TV itu berpengaruh langsung terhadap perilaku. Jadi ada hubungan sebab akibat. Oke. Nah contoh teori yang digunakan dalam paradigma positifistik ini misalnya teori kultivasi, kemudian hipodermik, teori jerum suntik, ya. Ini adalah contoh teori positifistik. dalam teori dalam paradigma positifistik. Jadi saya sekalian, kalau kita menggunakan paradigma positifistik, maka kita tidak perlu mengetahui apa makna subjektifitas sebuah pesan. Yang penting kita sudah menyampaikan pesan itu sesuai dengan kaedah. Kaedah sintaktik maupun semantik. sintaktik, sintaksis itu kaedah ketika kita menggunakan kata, memilih kata yang tepat. Kalau semantik, ketika kita membuat kalimat. Yang penting ketika kita menyampaikan bahasa dengan struktur, ya itu sudah fungsi dari komunikasi menurut paradigma positifistik, itu sudah kita lakukan. Nah, apa yang orang terima, apa yang orang pahami, makna apa secara subjektifitas, ya itu adalah urusan dari penerima itu sendiri. Ya, yang penting tanggung jawab kita membuat pernyataan sesuai dengan kaedah, sintaksis, dan semantik. Oke, supaya ini tidak terlalu teoretik, kita bisa kasih sedikit kesempatan kepada Anda untuk bertanya atau memahami paradigma positifistik ini. Oke, jadi yang pertama paradigma positifistik. Anda ngerti? Paradigma positifistik itu dia melihat masalah sebagai sebab akibat. Jadi, kalau Anda berpikir paradigma positifistik, Anda selalu melihat masalah itu sebab akibat. Jika menonton TV, maka dia terpengaruh. Nonton film kekerasan, maka dia akan menjadi orang yang memiliki sikap antisosial dan bisa berpikir kriminal. Nah, itu positifistik. Biasa penelitiannya itu pengaruh. Pengaruh penggunaan handphone, pengaruh penggunaan game, pengaruh menonton TV, terhadap, terhadap. Nah, itu berarti paradigma positifistik. Dan banyak teori yang menggunakan paradigma positifistik ini. Itu tadi teori kultivasi. Itu teori mengenai orang menonton TV dan akan terpengaruh. misalnya Anda teliti pengaruh menonton siaran dakwa di Youtube terhadap perilaku siswa di SMP atau di SMA 1 Kota Makassar. Itu berarti dia meneliti menggunakan paradigma positifistik. Ada orang memang berpikir begitu. Selalu melihat masalah itu pasti ada penyebabnya ada akibatnya. Berarti dia ini berpikir paradigma positifistik. Karena tidak ada satu kejadian itu tidak ada sebabnya, tidak ada akibatnya. Ini mirip sebenarnya dengan paradigma ilmu alam. Ilmu alam sebab akibat. Kalau kita masak, kalau kita panaskan air di atas api maka otomatis dia mendidih. ya kan pasti dia mendidih. Itu natural positifistik. Ada yang mau memberi komentar atau bertanya? Silahkan. Ihwan? Khatur? Abu? Tidak ada? Jelas? Jelas penjelasan saya? Jelas, Ustaz. Jadi Anda sudah ngerti ya? Jadi Anda sudah memilih apakah nanti dalam penelitian Anda Anda mau menganut paradigma positifistik? Atau dalam cara berpikir Anda atau dalam cara Anda melihat masalah apakah Anda orang termasuk orang paradigma positifistik? Jadi silahkan. Ini sebenarnya sudah paradigma lama ini tapi ini masih berlaku terus. Biasa juga paradigma klasik. selamat menikmati. selamat menikmati.